Peringatan Gemah Muharam 1444 Hijriah di Desa Suhada, Kecamatan Enok, dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Inhil Syamsuddin Uti. Kegiatan berlangsung pada Minggu Malam 7 Agustus 2022, tepatnya di Majelis Ta'lim Ar-Rawdah, Kampung Haji Arif, RT 016 RW 006. Gelaran tersebut turut dihadiri pemuka agama Kiai Haji Idrus Hashim Al-Bugisi, tokoh agama, serta tokoh masyarakat di Desa Suhada. Hadirnya Wakil Bupati, selain untuk merayakan Gemah Muharam, juga untuk menyerahkan santunan kepada anak yatim piatu. Rasa bangga dan haru diungkapkan Wabub SU atas terselenggaranya peringatan Gemah Muharam yang diisi dengan santunan kepada yatim piatu. Dirinya berharap kegiatan ini mendapat berkah dan dapat dirasakan manfaatnya. Bukan yang saya kaki, saya masukkan di dalam kutat yang berjalanan. Mudah-mudahan acaranya berkah, apalagi saya lihat ini kan, sudah maju nih. Alhamdulillah, saya panggalan. Jadi saya tak sia-sialah ikut perwakatan ini. Ternyata hari ini dikontikan, bisa dilaksanakan kegiatan. Saya kira ini yang dapat sampaikan, mudah-mudahan Allah selalu memberikan doa kepada kita jadi orang yang baik. Dan mudah-mudahan kita akan jati, mudah-mudahan kita berkah ini. Dan mudah-mudahan acara malam ini berdapat syapa untuk kita semua. Selain itu, Wabub SU juga mengajak masyarakat untuk mengisi hari-hari dengan senantiasa mengirim salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Acara ini pun semakin khidmat dengan tausiah agama yang disampaikan Syekh Muhammad al-Bushiri tentang kiat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dari Kecamatan Enoch, Edi Gunawan melaporkan untuk Gemilang Televisi.